Terima kasih yang masih bersama kami di live update kita beralih ke informasi selanjutnya saudara. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun secara resmi diluncurkan pada Jumat 17 Desember di Maha Vihara Duta Maitreya Monastery Kompleks Maha Vihara Duta Maitreya Bukit beruntung Sungai Panas Kecamatan Batam Kota-Kota Batam Kepulauan Riau. Darah yang bisa melaksanakan vaksinasi COVID-19 anak harus mencapai lebih dari 70% untuk dosis pertama dan capaian vaksinasi lanjut usia lebih dari 60%. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Batam ada Roma Uli di sana. Halo Roma. Halo. Roma bisa menginformasikan total ada berapa anak yang divaksin saat peluncuran pertama kali kemarin? Baik, terima kasih untuk saat peluncuran kemarin sebanyak 11.655 anak seluruh provinsi Kepulauan Riau yang menjalani vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Roma di Kepulauan Riau sendiri di wilayah mana saja yang belum bisa melakukan vaksinasi anak dan apa alasannya? Baik, jadi di antara seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi Kepri hanya kabupaten Anambas yang tidak bisa menggelar vaksinasi anak ini lantaran memang capaian vaksinasi di Anambas untuk lansia masih sekitar 53%. Begitu. Untuk target vaksinasi anak di Kepulauan Riau selesai kapan? Apa? Bagaimana target tersebut? Baik, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menargetkan capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun akan diselesaikan pada akhir Januari 2022 mendatang. Baik, terima kasih rekaian jurnalis dari Tribun Batam Roma Uli atas laporannya dan tadi Tribuners Roma juga sudah menghibur keterangan dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Berikut seliputannya untuk Anda. Sebelum itu, memang sudah dilaksanakan beberapa hari lalu oleh Polgap, Polren, dan Kepulauan Riau. Nah, sebagai bentuk gerakan bersama kita, kita launching hari ini. Dan nanti kita sama Polkom Pindah juga akan menjadwalkan berkunjung ke Kabupaten Kota menyaksikan vaksinasi anak di Kabupaten Kota. Dalam rangka mendorong semangat, merasa, teman-teman di Kabupaten Kota di Kepulauan. Karena target kita di akhir Januari, itu kita sudah bisa menjadwalkan. Karena kita yakin nanti ada kebijakan pemerintah yang akan menyusul kembali berkaitan dengan booster. Kemudian di bulan Maret, sudah hasil dipastikan akan dilaksanakan vaksinasi campak dan membela. Jadi memang kita mesti siap untuk bekerja, mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan di tempat-tempat masyarakat. Targetnya akhir Januari selesai? Iya, akhir Januari nanti kita selesai. Apa yang dilakukan supaya target itu tercapai, Pak? Ya, target-target harian mesti dipenuhi. Nanti kan, Bukta, biasanya saya telpon Bupati-Bupati supaya camat-camat semua diberangkan. Ini salah satu tugasnya para camat, bisa berkoordinasi nanti dengan usul TNI Poli di tempat masing-masing. Saya kira kalau hitungan masing-masing kecamatan itu diberikan target kerja harganya, saya kira bisa lebih cepat selesai. Nah, usul Batang, memang target sasarannya hampir Rp. 3.000 per hari. Tapi kan Batang sudah biasa melaksanakan kegiatan ini dalam skala yang besar. Baik oleh PSNKI, kemudian Akimdut, kemudian Paguluban-Paguluban. Nanti kita juga akan coba dorong teman-teman di Penergi yang sudah merases sekarang, bisa juga melaksanakan hal yang sama bagi anak-anak konsekuennya. Terima kasih telah menonton!